Pemirsa Sekretaris Tera Provinsi Jambi Sudirma secara langsung membuka rapat koordinasi penyusunan program dan kegiatan tahun 2024. Dana dekonsentrasi penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka PPIKMA. Melalui kegiatan ini diharapkan terjadi persamaan persepsi serta arah pembangunan antara pemerintah kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan setobox. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Pertumbuhan industri kecil, menengah, dan aneka atau IKMA memiliki kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian di daerah maupun nasional. Di dalamnya ada UMKM yang bisa membuka lapangan kerja yang sangat banyak. Hal tersebut disampaikan oleh Sekda Provinsi Jambi, Sudirman saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan Tahun 2024 dengan Kabupaten Kota, Dinas Perindustrian, dan Perdagangan Provinsi Jambi di sebuah hotel di Jambi Rabu 22 Februari 2023. Sudirman menjelaskan, rakor ini bertujuan untuk bersinergi menyamakan persepsi arah pembangunan IKMA tahun 2024 mendatang. Ia berharap ada masukan-masukan dari Kabupaten Kota dalam upaya menumbuh kembangkan IKMA. Selain itu, dengan pertumbuhan IKMA, diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, menambah pendapatan masyarakat yang juga akan berdampak positif terhadap pendapatan daerah dan negara. Dalam kesempatan tersebut, Sudirman meminta agar pelaksanaan IKMA di Provinsi Jambi tahun lalu wajib dievaluasi apa kelemahan dan kendalanya sehingga bisa diperbaiki untuk di tahun 2024. Ia berharap agar dukungan dana dekonsentrasi ini lebih besar lagi kepada Provinsi Jambi ke depannya dalam rangka mendorong penumbuhan dan pengembangan IKMA di Provinsi Jambi yang tentunya turut berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian dan kemajuan bagi masyarakat dan pemerintah Provinsi Jambi. Saya bisa pastikan tumbuhan ekonomi kita bisa lebih tinggi, tidak hanya 5,13. Dan mudah-mudahan yang disusun nanti oleh pemerintah, kumpulan, dan provinsi untuk dana dekor itu bisa melihat peluang itu sehingga pengangguran bisa dikurangi, kemiskinan bisa dikurangi gitu ya, dan akan tumbuh industri-industri kecil dan salah satu yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana pemasaran, bagaimana pengemasan, kemudian tentunya produk yang berkualitas menjadi sangat bagus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!